Hai, apa kabar? Nama gue Novita Kim dan seperti judulnya hari ini gue mau bikin video wear cast sama review dari produk terbarunya Luxe Crime which is Ultimat Setting Spray gue beli yang matte, sebenernya dia ada 2 jenis satu yang glow, satu yang matte, tapi karena kulit gue itu berminyak of course gue butuhnya yang matte nah sekarang ini gue udah pake setting spraynya di sisi kiri dan di sisi kiri ini tuh gue selain pake buat set makeup gue juga jadiin primer, jadi sebelum gue mulai makeup, gue udah pake di sisi sini tapi di sisi sini gue kosongin karena gue mau liat perbedaannya dibandingin pakai sama gak pakai setting spraynya si Luxe Crime ini complexionnya gue bener-bener cuma pake high coverage concealer sama di saat pake bedak, terus pake waterproof, mascara, eyeshadow sama eyeliner, pake pencil alis, blush, bronzer, highlighter semuanya dari bahan powder, terus juga pake lipstick. So far ini udah nyerep udah beberapa menit yang lalu gue pakenya, nah gue zoom in ya so far ini itu nyerepnya nyerep banget bener-bener seamless di kulit dan langsung matte gitu tapi gak bikin kering sama sekali masih nyaman kayak gak pake apa-apa sih actually terus gak berasa kayak kenceng atau terlalu apa ya, gak terlalu berasa ngelock makeupnya nah dia tuh karena ini makeupnya bener-bener baru fresh banget selesainya di sisi kanan juga masih belum berminyak masih aman-aman aja nanti gue bakal lihat beberapa jam ke depan hasilnya seperti apa kalo misalnya memang dia setting spraynya bagus seharusnya dia lebih nge-hold di sisi kiri dibandingin di sisi kanan dan nanti gue juga bakal pake masker seharian ini untuk tes gimana dia transfer ke maskernya ini gue beli di Shopee harganya itu sebenernya Rp149.000 untuk berat itu Rp150.000 jadi menurut gue sih lumayan affordable ya kemarin itu kebetulan lagi launching jadi gue dapet diskon di Shopee Rp126.000 claimnya dari ultimate setting spray ini adalah dia tuh oil control shine free finish berarti bener-bener matte gitu gak ada glowingnya emang bener sih disini hasilnya memang gak ada glowingnya ini highlighter makanya agak glowing tapi kalo misalnya diliat di real life dia bener-bener matte gitu gak ada glowingnya sama sekali absorbs oil jadi bener-bener nahan minyak terus extend makeup wear jadi pemakaian makeupnya bener-bener jadi lebih tahan lama dan dia tuh ada claim tahan 24 jam dan gue sih gak mau ya ngetes 24 jam karena siapa yang pake makeup 24 jam claimnya weightless ultra matte jadi bener-bener weightless alias gak berat emang berasanya kayak gak pake apa-apa gak berasa pake setting spray kayak biasanya locks makeup absorb oil control shine on the skin surface dia juga ada kandungan perfumenya sadly jadi untuk orang-orang yang punya iritasi sama perfume mungkin gak terlalu bisa pake produk ini kalo misalnya tadi pas gue pake sih kebetulan aromanya tuh sangat sheer ya gak terlalu mengganggu dan monohok kayak setting spraynya laks cream yang pertama yang warna hijau itu aromanya kurang enak menurut gue nah kalo yang ini bener-bener aromanya tuh a hint of lavender smell somehow tapi bener-bener sheer aja gitu gak terlalu parah tapi memang di ingredients listnya tuh ada fragrance-nya terus disuruh kocok dulu sebelum dipakai dan disprayin 15 cm dari wajah di kardusnya memang tulisannya gunakan sebelum dan sesudah makeup jadi sesuai yang gue pake sebelumnya tadi sebelum makeup dan sesudah makeup gue pake di sisi kiri terus kalo gak salah tuh dia ada kandungan sedikit skincare-nya kayak lavender water terus ini juga ada kandungan citric acid alantoin jadi ada sedikit kandungan skincare-nya juga which sebenernya I don't care pokoknya kalo buat gue tuh makeup-nya makeup skincare-nya skincare gitu dia tuh bener-bener cair gitu produknya gak kental sama sekali dan warnanya bening gak ada warnanya botolnya tuh plastik tapi lumayan kokoh gitu bukan plastik yang gampang peot jadi oke dan dibawa pegi-pegi gak usah takut pecah terus menurut gue ini produknya bener-bener estetik aja sih lucu gitu sprayernya warna peach terus ada tutupnya warna bening untuk sprayernya gue suka banget menurut gue sprayernya itu mist-nya super fine bener-bener kecil jadi nyebarnya tuh gak bikin muka tuh terlalu basah pas lagi di spray tingkat kebasahannya tuh sangat-sangat enak gitu pas tapi karena dia spray-nya itu super kecil jadi nyebarnya gak terlalu banyak jadi harus agak agak lumayan deket sih nyebarin spray-nya jadi kayak harus beberapa kali spray gitu nih gue coba tes ya sebelum kelihatan tuh eh gak deh ternyata spray-nya lumayan nyebar sih pas gue liat ya cuma karena sangat fine jadi kalau misalnya gue spray-nya terlalu jauh tuh gak terlalu berasa banget gitu loh partikel airnya makanya gue tuh tadi tuh testnya tuh kayak agak deket gitu nyemprotinnya tapi ternyata pas gue liat tadi partikel-nya tuh ternyata lumayan kesebar ke seluruh bagian muka nice I like it so sampai situ dulu aja nanti gue bakal update wear testnya semoga ini bener-bener tahan lama karena so far belum ada setting spray lokal yang mind-blowing buat gue maupun dari luar sih sebenernya belum ada yang bener-bener bikin gue suka banget in a few hours hasilnya tuh seperti apa gue bakal update lagi hai jadi ini sekarang sudah sekitar 5,5 jam jadi tadi pas gue pertama kali pakai setting spray-nya itu jam 1.30 siang sekarang itu jam 7 dan so far udah ada update-nya sedikit perbedaan di sisi kiri dia sudah mulai sedikit banget sedikit banget ada shine-nya tapi selama pengalaman gue pakai makeup ini tuh termasuk shine yang sangat-sangat minim gitu loh dan gue udah pakai masker tapi dia masih stay dan gak hilang gitu loh di daerah hidung sama daerah pipi pokoknya di daerah yang berminyak meanwhile di jidat ini memang agak sedikit lebih shining dibandingin area lainnya somehow padahal biasa area jidat gue itu gak terlalu berminyak tapi so far it's really good nah sedangkan di sisi kanan bagian gak pakai setting spray maupun primer-nya dia tuh udah mulai lihat tuh agak sedikit hilang di daerah cuping terus juga lebih berminyak lebih oily gitu lebih kusam di daerah kanan terus gue mau coba tes pakai kertas minyak anyway ini gue sama sekali gak touch up pakai bedak apapun gak touch up pakai kertas minyak juga the only thing yang gue touch up itu cuma di lipstick aja sisi kiri yang pakai setting spray ini di sisi kiri cukup banyak ya karena memang muka gue itu tipenya oily skin sebenernya memang udah sedikit lebih pudar warnanya tapi bener-bener dikit banget menurut gue ini masih oke banget warna blush-nya masih ada bronzernya juga apalagi apalagi highlighternya juga masih on banget eyeshadownya ini gue udah pasti yakin sih karena gue pakai second date dan second date itu mau pakai primer kayak mau pakai setting spray kayaknya tetap stay jadi gak geser tapi juga yang gue suka itu eyelinernya juga tahan lama gak bleber ke bawah bleber sedikit sih mascara paling ya tapi itu normal banget biasa kalau gak pakai setting spray blebernya tuh lebih parah lagi tuh kalau misalnya disini kan lebih parah kan tapi di sisi kanan juga masih termasuk cukup on cuma blush-nya sedikit lebih pudar dibandingin sisi kiri tapi kalau bronzer sih juga oh iya agak sedikit lebih pudar menurut gue tuh sedikit lebih hilang gitu dibandingin sisi kiri oke tapi kalau eyeshadow sama aja sih anyways lanjut ke sesi tas minyak so ini hasilnya ini yang pakai setting spray dan ini yang gak pakai setting spray kalian nilai sendiri nih menurut gue ini sama aja sih bahkan malah kelihatannya di bagian jidat itu lebih banyak yang pakai setting spray ayo bingung menurut gue sih even though dia kelihatannya minyaknya lebih banyak tapi overall performanya oke tetap bagus walaupun gak extraordinary bagus banget dibandingin gak pakai setting spray tapi gue akuin nih dia lumayan nahan banget padahal gue sengaja gak pakai cream produk terlalu banyak lebih banyak pakai powdernya karena emang kan gue mau lihat longevity-nya dan memang dia stay banget sih blush sama bronzernya dan highlighter-nya apalagi dibandingin sama sisi yang gak pakai jadi gue rasa memang dia lebih bikin makeup tahan lama walaupun untuk soal oil control-nya ya oke lah kayak B aja gitu tapi ya hari ini entah kenapa dibandingin hari-hari biasanya minyak gue tuh kayak jauh-jauh-jauh-jauh lebih sedikit gitu daripada hari-hari dimana gue gak pakai setting spray padahal gue cuma pakai itu sebelah doang tapi yang sini somehow oil control-nya hari ini lagi bagus jadi I'm a bit confused apa karena udaranya lagi dingin lagi hujan mulu apa karena gue gak keluar rumah but anyway is this setting spray is worth it? menurut gue ini worth it sih dibandingin sama setting spray-setting spray lokal yang sebelumnya yang pernah gue coba menurut gue ini salah satu yang patut dicoba karena spray-nya enak banget dan juga memang dia ngontrol minyak plus nahan makeup supaya lebih panjang gitu durasi pemakaiannya and harganya juga cukup murah kan cuma Rp150.000 untuk isi Rp150.000 jadi menurut gue ini worth it sih untuk dicobain dan kalian tes sendiri kalau kalian udah nyobain jangan lupa komen di bawah dan share your thoughts siapa tau komen kalian bisa membantu temen-temennya nyari referensi juga I guess that's all I can say about this review thank you for watching and I'll see you on my next video bye-bye